Kalau kita sudah bertarung besar dengan KPU, pada titik awal ini, bayangkan nanti kampanye ke depan, ini akan jadi masalah. Misalnya kita temukan, orang yang sudah 2 bulan meninggal masih tercatat di DPT kok. Pemilu semakin dekat, tahun 2023 ini banyak orang mengatakan ini sebenarnya sudah tahun politik. Kalau tahun politik sih selalu tidak mengenal pemilu sebenarnya, kapan saja. Cuman kan keriuhannya semakin terasa. Dan kita kemudian melihat otoritas penyelenggara pemilih itu semakin menyiapkan diri. Saya senang karena salah satu lembaga penyelenggara pemilu itu, dalam hal ini Bawaslu, tampaknya menolak untuk hanya sekedar sebuah organisasi tanpa taring. Bawaslu beberapa hari yang lalu mengeluarkan sebuah pernyataan, keras. Apa itu? Bawaslu sebut Anies Curistar kampanye. PKS mengatakan beliau warga biasa yang didukung masyarakat. Itu di Tempo, di CNN, mengatakan Bawaslu sebut Anies Curistar kampanye chapter 2024. Apakah itu etis atau tidak? Bagaimana bentuknya? Saya mengundang kolega lama saya. Ketua Bawaslu Pusat, Rahmat Bagia. Bro, apa yang terjadi? Beginilah yang terjadi, begitulah. Walaupun saya tidak terlalu setuju nih judulnya, tapi ya teman-teman wartawan punya inilah, punya pendapat dan kebebasan untuk menulis. Apa sebenarnya yang Adina katakan? Yang saya katakan adalah, dalam melakukan protek praktis di tempat ibadah. Yang kasusnya Mas Anies, ini kasusnya Masjid Baitul Rahman. Di? Aceh. Oh oke. Sehingga kemudian ada dua hal. Pertama adalah, kami sebenarnya menghimbau kepada Mas Anies dan tim untuk berhati-hati. Karena jangan menggunakan tempat masjid sebagai arena politik praktis. Ini kan jelas kelihatan sekali ya. Sebenarnya bisa diatur oleh timnya Mas Anies. Agar Mas Anies cepat keluar dari masjid. Dia ada kan di sebelahnya dia. Kan ada lapangan di sebelahnya. Menggulah di sebelahnya lapangan. Tapi tidak di areal masjid. Kita lihat fotonya seperti ini. Kemudian ada laporan dari bawah juga seperti teman-teman Dewan Masjid juga. Kemudian agak melonggarkan. Ini juga bentuk kami mengingatkan teman-teman Dewan Masjid, Dewan Kesejahteraan dan lain-lain. Agar tidak menggunakan masjid sebagai tempat politik praktis. Itu yang paling penting. Kemudian ada curi start kampanye. Karena masih jadwal kampanye masih diributkan. Tunggu dulu. Jangan ke jadwal dulu. Kita bicara soal ini dulu. Apa yang Pak Anies langgar dari sempritan bawah selu itu? Penggunaan masjid sebagai politik praktis. Dilarang ya? Area ini kan dilarang untuk itu. Aturan, Pemda jelas sebenarnya aturannya ada. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan pemilu dengan melanggar aturan. Ataupun melanggar adabnya ya. Nanti dibilang etisnya dan lain-lain. Tapi, masjid ini harus kita kembalikan pada fungsi dasar. Tempat beribadah dan lain-lain. Dan mas Anies juga kemudian jangan sampai karena himbawan kami tidak sholat di masjid. Itu juga jangan seperti itu misalnya. Yaudah saya gak sholat Jumat di masjid. Ya jadi masalah juga. Ini adalah kebebasan dasar mas Anies. Ya harus kita bela juga. Kebebasan beliau untuk beribadah di masjid. Dan kemudian bersosialisasi seperti ini ya. Bagi kami sepanjang tidak ada masukan politik praktisnya tidak ada masalah. Tapi sudah, tapi sudah disebutkan disini misalnya kelihatan dari ya TV. Anies Presidenku, Anies Presidenku. Nah, ini sudah masuk disitu. Sorry saya gak ini. Jadi, itu yang sudah masuk di kami. Dan itu dilakukan di, saya gak di masjid. Tapi di pelataran masjid, sama aja di komplek masjid kan. Karena ada batasannya. Keluar dari situ sudah ada masalah. Mau mas Anies dimana saja, diserahkan. Tempat ibadah, itu harus kita jaga kehormatannya. Untuk kenapa? Karena tempat ibadah ini kan untuk milik bersama. Masa kita atur kemudian nanti, misalnya calon Presiden pilihan partai A, partai B, partai C, harus kemudian mendapatkan kesempatan yang sama di masjid ini. Kan gak pas juga. Dan jangan sampai nanti ada penggunaan tempat ibadah sebagai kumpul base camp terhadap calon Presiden tertentu. Misalnya, kita kan pernah mengingatkan tentang jemaah sholat subuh tahun 2019 yang lalu. Jangan seperti itu. Nanti terkotakkan ini. Muslim. Dan ini bukan calon muslim. Padahal muslim kan mayoritas 90% di negara ini. Siapapun Presidennya muslim. Jangan ada kemudian saya yang lebih muslim daripada yang lain. Terjadi lagi nanti politisasi tahun 2019. Dan ini, kami melakukan ini agar tidak terjadi nanti polarisasi yang begitu kencang. Makanya, saya itu mau masuk ke situ sebenarnya. Semperitan, tanda petik bawah seluruh kepada Pak Anies ini, yang memang hari ini sangat aktif berkeliling Indonesia. Itu karena aturan, aturan dasar dalam hal penyelenggaraan dan mekanisme seperti ini? Atau karena khawatir tentang keterbelahan oleh politisasi itu tadi? Kami punya fungsi pencegahan. Salah satunya adalah berkaca pada 2019. Polarisasi terjadi. Apa yang digunakan? Masjid. Tahunnya Mas Anies, saya masih ingat. Kami, tahun 2017 itu dilantik. Dan itu putaran kedua DKI. Di masjid, muncul larangan menyolatkan selain beda pilihan. Kan kami turunkan itu. Sepanduk-sepanduk itu. Dan terjadi juga perlawanan dari teman-teman DKI. Kita sosialisasi kan, sosialisasi kan gak boleh seperti ini Pak. Aturannya jelas. Kok beda pilihan dilarang menyolatkan? Kan aneh. Saya, aduh tiba-tiba saya ingat ini. Saya dapat beberapa informasi yang berbeda bahwa sebenarnya kejadian itu gak seperti itu. Gak ada itu yang mengatakan dilarang menyolatkan. Sepanduknya Mas. Sepanduknya kita turunkan. Di siapa? Masjid mana itu namanya itu? Dengan terhadap seorang ibu ya? Oh itu, iya ada itu satu kan. Kan ada di masjid yang lain. Ada 8-10 masjid kita ketemukan. Temuan bawas lu waktu itu? Temuan bawas lu berdasarkan itu. Oh oke. Dan agak bagi kami itu bermasalah. Kemudian di masjid ada yang kemudian informasi dari masyarakat. Pak calon presiden A, calon presiden B dibanding-bandingkan. Kan gak pas. Situasinya agak rumit ini Pak Ketua. Kenapa? Karena yang pertama Pak Anis itu belum bisa dikatakan melanggar. Karena dia belum calon. Dia memang dicalonkan oleh satu partai, Partai Nasdem. Tapi kan belum sah. Karena orang partainya belum cukup. Dukungan partai belum cukup. Dan itu belum mendapat legitimasi atau pengesahan dari para penjelenggar pemilu dalam hal ini KPU. Satu. Yang kedua, itu kan hanya ketemu-ketemu orang saja. Pada bagian ini, itu kalau ketua bawas lu ditanya, jawabannya seperti apa coba? Tidak ada pelanggaran dalam bentuk pelanggaran peraturan wali kota dan gubernur. Oke. Ini kami sudah sampaikan kepada di Aceh, keberapa masih di Aceh. Tolong cari peraturan daerah gubernurnya. Yang jelas kemudian, apakah ada izin keramaiannya, pertanyaannya? Apakah boleh ada keramaiannya tentang politik praktis? Oke. Nah itu yang kita gali kemarin. Itu yang kemudian, dengan kemudian yang beliau belum jadi, kita hibab bersiau. Kita tegur sebenarnya untuk tidak kemudian menggunakan tempat ibadah sebagai ajang sosialisasi beliau untuk presiden. Boleh dimanapun, tapi tempat ibadah jangan. Gini, saya mencoba dari tadi bersama dengan staff, itu mencoba mencari, apakah ada aturan, larangan, bukan kampanye bahkan. Bahkan semata sosialisasi parpol saja. Pasca penetapan sebagai perserta pemilu, kan kemarin sudah ditetapkan tuh. Nanti kita bicara soal partai umat ya. Itu, tidak ada larangan atau aturannya bahwa seluruh menyangkut itu. Kenapa Anda tidak mengeluarkannya? Kalau memang ternyata membaca bahwa fase-fase seperti ini itu bisa dimampatkan oleh para pihak. Ini sudah kami sampaikan di DPR, bahwa ini fase tak bertuan. Iya. Fase tak bertuan hukumnya tidak. Tapi kita gak mungkin kemudian bahwa saya bilang, mohon maaf, tidak ada aturannya dalam masa ini. Ini kan masa yang bisa diatur sebenarnya. Kalau misalnya ada Pak Zulhas kemarin ya. Coba tampilkan ada Pak Zulhas. Nah, kampanye terjadal politik uang karena menjanjikan imbalan kan belum terjadi kampanyenya. Maksudnya pasal pemerintah menggunakan jabatannya sebagai pejabat negara. Ini tidak menunjuk unsur ya, tidak menunjuk unsur pelanggaran. Karena satunya tidak ada kampanyenya, masih jelas Pak Zulhas juga belum calon atau belum menunjukkan. Ini seharusnya, ini kita pada saat press conference itu kita ingat. Kami mengingatkan, meminta kepada yang membawahi Pak Zulhas agar mengingatkan yang bersangkutan. Dalam hal ini kepada Presiden mungkin? Iya. Itu bunyi rekomendasinya? Iya. Dan sudah dikirim? Preskon, bentuk-bentuk presiden. Ah, preskon. Seharusnya ada surat rekomendasinya, surat jalankan. Hanya preskon pada saat itu. Jangan cuma preskon aja dong. Dalam tertulis kirim ke Presiden. Akan demikian nanti. Karena saya ingat, kita minta surat pada saat itu, pada saat pleno. Tapi ada satu hal yang lain hal yang tidak terjadi. Tapi di Preskon dibunyikan. Untuk Pak Zulhas terdinyatkan oleh. Lah iya, makanya Pak Ketua. Ini kan masih ada rentang waktunya ini. Sekarang Januari. Itu penetapan caleg itu nantinya. Bulan Mei kalau saya salah. DCT. DCT-nya itu Mei ya? Mei. Mei. Nah ini ada waktu beberapa bulan ini bisa dimempatkan oleh waktu yang tak bertuan ini. Apa yang Anda sedang rencanakan? PKPU ya? PKPU. PKPU, kami minta PKPU untuk membuat aturan dari mulai Januari sampai dengan Mei. Ataupun sampai dengan 28 November. Ini kan masa tak bertuan di 28 November ini. Bagaimana seharusnya? Apakah boleh misalnya? Saya caleg. Pilihlah saya. Di masa solidisasi. Kalau kemarin Mas Hasim bilang tidak boleh. Nah ini masih perdebatan di antara kami. Nah kami sekarang tiap minggu, tiap dua minggu ini ketemu untuk membahas aturan ini. Seminggu kemarin baru Coffee Morning dalam Coffee Morning Bawasud dan KPU dan juga DKPP. Suasana informal sehingga tidak rapat. Sehingga kemudian agak tereksplorasi. Bagaimana di media sosial, bagaimana media elektronik. Bagaimana jika sosialisasinya dilakukan di teman-teman media masa. Dan bagaimana jika media masa betul-betul terafiliasi dengan partai politik. Ya menarik. Kalau dalam teori keadilan kan tidak boleh ada orang yang kemudian terjomplang kan. Mendapatkan privilege-nya. Nanti sebagai pemilik media masa. Dia waktu dia untuk melakukan sosialisasi di TV-nya. Itu melebihi beratus persen kali dari partai politik yang lain. Yang Anda khawatirkan ini misalnya pada kasus Sanis. Dapat tempat yang sangat besar di Metro TV yang seperti yang hari ini terlihat. Kita gak jemput merek. Tidak, saya mau perjelasannya. Tapi kan bisa terjadi. Bukan hanya beliau kan ada di MNC juga. Ini bisa masalah kalau gak kita atur. Seperti apa kira-kira nantinya bunyinya PKPU itu. Kalau KPU akhirnya bersepakat dengan ide Anda. Ya misalnya ada larangan untuk mengajak. Gak boleh ngajak. Saya ajak presbirlah saya itu gak boleh. Eksplisit seperti itu tidak boleh. Itu urusan-usulan dari Mas Asim. Ada yang bilang harus ada aturan di KPI. Nah kemarin COVID-19 itu hanya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedepan akan diperbesar dengan KPI dan Dewan Pers. Oke, menarik. Gimana pengaturan di tempat-tempat media TV atau media cetak yang terafilikasi dengan partai politik. Nah itu kan tidak diatur juga sampai dengan kampanye. Jadi bagi Bawaslu, narasi Pak Anies selama berkeliling itu, kalau saya tidak salah itu bunyinya begini. Anies Presidenku, Nasdem Partaiku, itu menurut Anda sebuah pelanggaran? Bagi kami, ini karena belum ada aturannya. Iya. Sepanjang dia tidak dilakukan tempat ibadah, gak ada masalah. Oh. Jadi tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Kalau misalnya di lapangan atau di mana. Tuh ada juga kan, kalau kita sebut Pak Erlangga. Makanya saya mau ngomong itu. Kan kita harus aneh juga. Anda kan harus equal kan. Harus equal. Mengkritisi Anies bagaimana dengan yang lain. Bahkan sebenarnya ada orang yang melakukannya jauh lebih dulu dan itu terlembagakan. Ya kan? Misalnya Pak Erick nih, di ATM gitu kan, itu memang tidak mengatakan bahwa saya sebagai calon bagi presiden. Atau presiden, atau pilihlah saya. Tetapi di para pihak, di publik ini, bahasanya sudah mengatakan gini nih, kampanye kawan ini. Ya kan? Atau misalnya Pak Ganjar. Meskipun dia sebagai gubernur. Atau misalnya siapa gitu kan. Itu bagaimana Anda menjaga formatnya? Agar kemudian kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu dan mendengarkan bahasa dari orang yang dia sukai. Yang berancang-ancang menjadi seseorang pemimpin republik ini. Itu tidak terhalangi oleh tata aturan yang mungkin saja Anda terapkan. Baik yang sudah diundangkan atau ditetapkan maupun yang direncanakan. Kami berharapan teman-teman calon presiden punya kesempatan yang sama dan equal dalam mempromosikan dirinya. Oke. Kemudian tapi, ya tadi, untuk mencegah polarisasi. Maka apa yang harus kita paspadai? Misalnya penggunaan tempat ibadah. Nah itu yang kemudian kami larang. Untuk dilakukan. Ini fungsi pencegahan kami kemudian jalan di situ. Nah, Pak Erik Thohir misalnya. Dan dia tidak pernah stated untuk. Ini pintarnya Pak Erik Thohir juga. Tidak pernah stated untuk menyatakan dirinya wakil presiden. Ya, ya. Walaupun di gadang-gadang. Dan itu kalau ada orang mengatakan itu, menggwantut gitu kan. Berakhlak di ATM, kita selalu ketemu Pak Erik Thohir kan. Begitu masuk ada Pak Erik Thohir kan. Jadi ya. Oke. Dan itu yang nanti kita akan atur dalam hal ini. Apakah termasuk misalnya, apakah menteri perlu kemudian. Saya bisa membandingkan misalnya dengan Pak Erlangga ya. Pak Erlangga kan tidak. Dia pasang. Bilbo, bilboard jelas ya Pak Erlangga itu. Pak Prabowo dia pasang bilboard juga. Eh, Pak Prabowo belum ya. Belum belasang bilboard. Pak Erlangga pasang bilboard. Mbak Puan pasang bilboard juga. Tapi tidak punya stated juga. Dia calon presiden atau wakil presiden. Kalau itu kan tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oke. Yang masalah itu kalau menggunakan fasilitas pemerintah. Nah ini tanda tanya buat Pak Erick ya ke depan. Kalau sudah stated sebagai calon wakil presiden ya mohon maaf. Tidak boleh menggunakan. Itu lagi harus dihapus semua fotonya. Yang ada di ATM itu. Tiap hari kita ketemu Pak Erick loh. Tiap minggu misalnya. Kan kita ketemu lagi Pak Erick. Gue sih sekali sebulan meronok. Terlalu banyak yang bisa dianggir. Bukan. Karena tabungannya sudah penuh. Saya perlu ketemu Pak Erick gitu ya. Kan kebanyakan penyelenggaranya ketemu Pak Erick kan. Nah itu yang ke depan perlu diatur. Namun tidak juga menghilangkan kesempatan yang bersangkutan untuk sosialisasi. Mas Ganjar misalnya. Pernah di Jakarta. Pernah di ini. Silahkan saja. Tapi kan misalnya Pak Ganjar itu tidak pernah mengatakan saya calon presiden. Tidak pernah gitu ya. Memang untuk sementara yang kita tahu itu menyatakan itu adalah Mas Anies. Kita nonton itu ya. Dia mengatakan. Dan Pak Prabowo kan pernah ditunjuk sama. Dideklarasikan. Ngerindra kan di awal kemarin. Seperti Capres. Tapi tetap Pak Prabowo tidak pernah berkeliling gitu ya. Tidak pernah berkeliling ya. Nah itu makanya saya katakan tadi bro. Jadi untuk sementara ini yang kita bisa identifikasi dan tegas. Dengan tegas adalah Pak Anies yang menyatakan. Sekali lagi saya ulangi. Anies presidenku. Nasdem partaiku. Kira-kira gitu. Dan itulah yang Anda semprit. Anda ingin mengatakan. Dan kami di bawah seluruh tidak menyemprit yang lain. Tanda titik ya sempritannya itu adalah. Karena tidak ada yang menyatakan diri sebagai calon presiden. Atau sejenisnya gitu ya. Terutama di tempat ibadah. Terutama di tempat ibadah. Kalau kemudian mereka menyatakan itu di luar tempat ibadah. Seperti ini dilakukan Pak Anies. Boleh dong? Sampai sekarang belum ada aturannya Mas. Oke. Makanya kita tunggu nih di PKPU. Kapan kira-kira? Saya berharap Februari sudah selesai. Februari? Boleh gak kasih bocoran? Kira-kira redaksionalnya seperti apa? Yang usulan Mas Asim. Redaksinya tidak boleh menyatakan diri sebagai calon presiden. Kalau belum. Mengajak. Memilih. Baik calon presiden maupun caleg barangkali juga ya. Iya. Termasuk ya. Baik terus caleg. Sampai kemudian fase kampanye. Fase itu. Fase kemudian kampanye dimulai. Kampanye dimulai kan. 28 November. 28 November. Atau 75 hari sebelum RIA. Kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Ini soalnya nih Anda dinyinyirin sama senior Anda nih. Hadar itu mengatakan. Ex-KPU soal dugaan manipulasi pemilu. Bahwa selu kerja atau tidak? Ya kita sampaikan kepada senior kita. Kita kerja. Sudah disampaikan juga ke mas. Saya sebagai senior mu saya mau bilang gini. Ini ada fasal antara senior-junior ya. Fasal satu. Senior. Benar. Itu pasal viraun itu. Bukan mas. Pasal senior. Pasal dua. Jika senior salah lihat pasal satu. Ampun. Ampun. Nah. Itu menyangkut dengan mas Anies. Oke. Jadi sambil kita tunggu ya. Sebenarnya poin ini saya elaborasi tadi itu bukan begini. Pak Ketua. Saya pengen Anda sebagai otoritas pemilu. Terkhusus lembaga pengawasan. Itu menaikkan kadar. Apa itu namanya itu. Elegansi dari pemilu kita. Dan itu sudah kita lakukan. Iya. Sejujurnya itu. Karena saya pernah berkali-kali berhubungan dengan Bawaslo. Itu sebelum kau jadi ketua disitu. Itu aku bilang. Eh berhenti kalian mencari-cari kesalahan. Itu kan. Berhenti kalian untuk mencatatkan hal-hal yang kecil-kecil gitu kan. Ada hal yang besar. Tentu saja saya punya data disini Pak Ketua. Berapa temuan apa namanya itu Bawaslo yang tidak ditindaklanjuti dan segala macam. Mungkin karena organisasi Anda masih seperti ini ya. Saya mau mengatakan kecil enggak juga. Karena anggarannya lumayan ya. Anggarannya berapa? 22 T untuk 3 tahun ini. 22 T untuk 3 tahun. Anggaran 4 milu ya. Di luar dari itu masih ada? Ada untuk agaran operasional. Berapa? Sekitar berapa ya. Untuk... Kalau sudah ada anggaran pemilu bisa anggaran operasionalnya hilang. Sekitar sebentar kemarin itu... Ya kan kalau anggaran operasional itu kan di luar dari pemilu. Ya. Artinya kan kalau sudah yang 22 tadi itu anggaran pemilu berarti anggaran operasional kalian untuk 3 tahun itu hilang. Kira-kira gitu. Kalau totalnya itu kira-kira berapa Pak Ketua? Yang 22 T itu ya. Tidak, yang 2 tahun yang di luar pemilu? Oh, misalnya ada 400 miliar untuk bawa aslu operasional itu 1,2 kalau tidak salah. 1,2 T. 1,2 T. Jadi itu 1,2 tambah 22 sekitar 24 lah ya. 23 tahun. 1,2 kemarin tahun 1,2 800 ya tambah 3 atau 4 T. 4 T lah, 4 triliun. Untuk staff di daerah sekitar 7 ribuan ya? 7 ribuan, belum lagi desa. Desa ya. Nanti pengawas TPS yang paling banyak. Pengawas TPS. Oke. Ada satu gugatan menyangkut relasi Anda dengan KPU? Iya. Menyangkut bahwa selalu ternyata itu tidak punya pengawasan berbasis sistem. Atas apa yang dilakukan atau ada di KPU? Misalnya untuk si Pol, si Dali, si Akba itu, Anda itu melakukan pengawasan manual ternyata ya? Manual gimana? Kalian tidak punya akses untuk melakukan pengawasan pada sistem KPU? Ada. Ada? Si Pol dikasih. Sudah? Tapi terbatas. Terbatas sekali kan? Terbatas sekali, karena kan KPU yang punya hak itu. Tidakkah itu menjadi wilayah pengawasan Anda juga? Kamu sudah sampaikan itu ke KPU. Tapi? Kamu sudah ingatkan. Tapi? Tapi ya masih seperti itu. Jangan sampai kalian berkelahi lagi loh seperti dulu. Nah itu yang akan terjadi kalau kami terlalu juga push KPU untuk pada titik itu. Itu bahkan sampai kita mau, ini bisa-bisa pelanggar administrasi, kita tegur KPU. Saya menenangkan teman-teman anggota. Oke. Kalau kita sudah bertarung besar dengan KPU pada titik awal ini, bayangkan nanti kampanye ke depan, ini akan jadi masalah. Kan kami juga tersinggung, KPU hanya memberikan akses yang terbatas. Oke. Di daerah kami bilang, bermain pintar lah untuk mengawasi. Ada yang memberikan akses juga sebagian kecil. Tapi kan itu atas relasi yang dibangun oleh KPU. Oh, enggak ada mekanisme sejarah tertulis yang kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan enggak ada? Sudah ada, ada laporan yang karena pengawasannya terbatas, maka hasilnya pun terbatas. Kami tidak diberikan akses full kepada SIPO. Misalnya mas, ini cald, ini anggota partai, tapi PNS, dia report ke kita, kita sampaikan ke KPU. KPU kemudian, oh iya, kita tindak lanjuti. Tapi ini tergantung parpol untuk menghapus atau tidak. Berarti kan SIPO KPU bermasalah. Kami sudah ingatkan, kok begitu? Seharusnya teman-teman yang menghapus, udah jelas ASN. Apa lagi ditunggu? Kami bilang, ini karena sistemnya itu tergantung partai. Partai sendiri yang harus menghapus. Saya bilang, ya sistem kalian bermasalah dong kalau begitu. Akhirnya kita pantau terus. Wah serius ini? Iya. Ada partai yang kemudian, bagaimana? Sampai kita tanya ke BKP, sudah ditindak lanjutnya kalau di partai. Kalau belum, apa kita harus lakukan? Ini begini loh Pak Ketua, ini penting pada bagian ini loh. Karena saya tidak ingin terjadi pada tahun 2024 ya. Ini sebenarnya saya belum mau buka soal ini. Tapi saya kasih sedikit. Ada di beberapa daerah itu, itu pertumbuhan pemilihnya itu dalam 5 tahun itu sampai 100 persen. Tidak rasional. Tidak rasional. Ada. Ketemu kan? Ketemu. Lah iya, maka yang berarti kan saya, sistem IT di tempat saya ini, di tempat sederhana saya ini, itu tidak salah, tidak ngarang. Kami menemukan itu. Bagaimana bisa dalam 5 tahun tiba-tiba 100 persen pertumbuhan pemilihnya? Logikanya bagaimana? Maka yang saya mau gugatkan pada acara ini. Itu DPT nanti. Iya. Menyangkut dengan itu. Menyangkut ke DPT. Kami tidak diberikan oleh KPU. Akhirnya kami memaksa teman-teman Duk Capil. Kok kita sama-sama penyelenggara? Minta saya KPU, katanya. Tidak bisa. Oke, kami minta. NIK-nya, nomornya kita hapus 6 digit. Monggo, dihapus 6 digit. Kami akan lakukan pengawasan. Akan lebih sulit, mas. Masalahnya apa bagi KPU untuk kemudian tidak terbuka pun seolah itu? Karena menurut undang-undang tentang mereka hanya pada KPU, bukan pada bawah seluruh. Oh. Bisakah dibuatkan PKPU menyangkut itu? Atau sebuat tambahan, tambahan, apa namanya itu, tambahan takaturan? Menurut undang-undang orang seperti pemerintahan, jika kemudian ada kerjasama, sharing informasi boleh. Melalui perjanjian. Kamu sudah mengajukan itu, tapi tidak, masih tidak dikubri selek KPU. Ini harus serius ini. Teman-teman Komisi 2 DPR RI, ini hal yang barusan kami obrolkan ini dengan Ketua Bawaslu. Ini tolong diperhatikan. Bagaimana agar kemudian Bawaslu mendapatkan akses pengawasan ke sistem di KPU, khususnya Sipol, yang menyangkut dengan DPT. Karena ini sangat-sangat berisiko. Sangat-sangat menentukan apakah pemilu kita berkualitas atau tidak. Saya jadi kepikiran ini Pak Ketua, semenyangkut soal ini. Saya contoh paling besar, walaupun periode yang sebelumnya, tapi dekat dengan ini. Tahun 2020, Bilkada, Nabi Re. Di 2019, Rp180.000, Bang, DPT-nya. Kemudian putusan MK untuk mengulang PSU di seluruh. Karena DPT-nya menurut MK bermasalah. Berapa akhirnya terjadi itu? Rp90.000, hilang 50%. Kebayang ada penduduk hilang 50% itu genosida gitu. 50% hilang. Nanti tidak ada kematian wajar, ini wajar. Jadi, oh memang bermasalah. Karena Papua memang saya anggap ada terima khusus dari Papua. Kita nggak bisa. Ya, tapi kan kita tidak bisa membiarkan itu berlangsung-berlangsung saja tanpa ada gugatan gitu loh. Apakah Bawaslu sudah mempersoalkan itu? Sudah. Hasilnya? Kan Rp80.000 itu akhirnya Rp90.000 kan. Kalau kita keawal terus teman-teman KPU untuk. Ya, tapi kan KPU harus bertanggung jawab dengan itu. Setidaknya pengurus yang lalu. Ada pertanggung jawaban dari mereka? Itu yang saya tidak mau Pak Ketua. Karena ini pemilu menyangkut dengan harkat hidup kita, demokrasi kita, terkhusus lagi masa depan demokrasi kita yang akan dinikmati oleh anak-anak kita. Kalau kemudian kita membiarkan sebuah pelanggaran berlangsung apa adanya, tanpa ada tindakan menghentikan itu dan bentuk pertanggung jawaban, gimana kita maju sebagai sebuah bangsa kalau kayak gitu? Nggak ada ya? Berlangsung begitu saja? Berlangsung begitu saja. Itu hasil pusat MK dilakukan dengan Rp90.000. Akhirnya Rp90.000 di PT-nya. Pada PSU di Dambire. Belum tempat yang lain. Saya bisa contohkan ya limu. Itu dia. Temuan saya begitu, temuan kami di sini begitu. Ada angkanya kok? Ada, di Jawa pun ada. Tapi tidak sebesar itu. Ya, ya mungkin. Ya, 20 orang. Tapi kalau 20 orang dikali seribu tempat kan banyak juga. Ya kan? Tapi kabupaten ya. Kabupaten. Ada 20 orang. Jadi misalnya kita beranggapan bahwa dipersoalkan ASN, TNI, dan Polri. Ini TNI, dan Polri itu kan tidak boleh memilih. Rupanya yang bersangkutan sudah masuk pensiun. Pensiun. Itu dipersoalkan juga. Kami akhirnya sekarang, Alhamdulillah kemarin dengan pertemuan Pak Andika selesai proses itu. Bahwa yang akan masuki pensiun di 2024, 300 siapa saja. Ada daftarnya. Ada daftarnya. Dan itu diberikan kepada Bawaslu. Bawaslu? Iya. Dan KPU mungkin. Kenapa? Oh oke. Tidak gini, saya tadi mau menyelai itu karena gini. Sebenarnya itu tidak ada pintu lagi bagi bangsa ini, terkhusus lembaga pemerintahan itu, untuk bingung soal itu. IKTP kita itu, itu sistem kita itu sudah mencatat setiap hari siapa orang yang berusia 17 tahun, dan siapa yang meninggal. Sistem yang berbicara di situ. Tidak masuk, masih tradisional. Kalau Abang Faisal ke tempat-tempat itu, ke tempat yang paling, itu tetap juga sistemnya. Misalnya kita temukan, orang yang sudah 2 bulan meninggal masih tercatat di DPT kok. Wah. KTP, DPT berdasarkan KTP dong? Iya. Tapi kan di sistem sudah. Misalnya hari ini saya berusia 16 tahun, 364 hari. Kalau meninggal, apa kemudian bukti dari meninggal? Tidak tercatat di situ. Akta kematian? Iya. Tidak ada. Penduduk kita tidak melaksana undang-undang administrasi pendudukan banyak sekali. Orang baru beri akta kematian ketika berhubungan dengan wakil. Kan ada penyelenggaran negara di bawah, kepala desa, lurah, ketua RW, segala macam. Kemana mereka? Yang aktif seharusnya. Nah, inilah pertanyaan besar. Kan stelsenya stelsen aktif ya. Jadi seharusnya, kalau nggak salah Mas Arief Ibo juga ngomongin. Seharusnya ya pemerintah yang aktif. Itu dia yang saya gugatkan. Saya sama-sama Arief yang bikin ini. Makanya saya nggak tahu soal ini. Itu tadi yang saya katakan. Setiap hari pasti pemilik kita bertambah. Karena orang yang berusia 17 tahun itu setiap hari bertambah. Minimal ribuan lah. Tapi juga pemilik kita itu akan berkurang setiap hari. Karena banyak yang mati juga. Dan itu sudah sistem. Nggak boleh lagi dikelola secara manual. Makanya kemudian anggarannya besar dulu yang kemudian bermasalah itu. Tetapi secara sistem ini sudah ada. Sekarang tanya KPU, umur 17 tahun nanti boleh milih atau nggak? Ya harus boleh milih dong. Pas pada hari H. Iya boleh dong. Apa? DPT nggak masuk belum masuk. IKTP belum datang. Oh, nah ini pembicaraan sederhana seperti ini kita kelihatan bahwa banyak problem loh ini. Memang banyak problem. Nah terus saya kembali kepada tugasan Anda saya bagi bawah selu. Surat keterangan. Jadi pada hari itu semua Duk Capil itu harus on. Jangan sampai kemudian dibatasi teman-teman yang pemilih pemula ini. Tidak bisa melakukan haknya. Atau malah dimanipulasi. Dia sebenarnya pemilih, ada hak pilihnya. Dipegang oleh seseorang dihampit. Seseorang dihampit untuk milih. Untuk milih. Dia tidak tahu bahwa dia sudah memilih. Sudah memilih. Karena dia tidak paham. Wow. Itu trouble di kita. 60 persen nanti pemilih pemula loh. 60 persen? Dari pemilih kita. Oh yang berumur 25 ke bawah. Terus sekitar 25 atau 30. 25 itu pemilih pemula. Kira-kira dalam hitungan acaknya bawah selu. Pada hari tanggal berapa kita pemilih loh? Tanggal 2024 itu tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Iya hari Valentine. Berapa pemilih pemula pada saat itu? Saya kurang tidak. Kira-kira secara acak? 10 persen dari jumlah penduduk Republik ini. Banyak loh. Banyak loh. Pemilih pemula iya? Iya. Bukan pada hari hanya ya? Iya. Ada yang sudah seminggu, sebulan. Itu dia. Katakanlah misalnya sebulan dari situ. Dengan melihat respon aparat pemerintahan kita pada tingkat desa terutama. Itu yang low respon itu. Itu satu bulan itu sudah cepat sebenarnya itu mereka berreaksi. Dan itu Anda tidak yakin itu mereka gunakan? IKTP-nya tidak keluar. Sebenarnya dua minggu Pak Prof Judan di Dukcapil, Pak Dirjen, Pak Mendagri mengamanatkan cepat dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, kendali kepada tingkat kecamatan seperti apa? Satu kecamatan, kedua. Bisa tidak di desa? Kalau bisa di desa kemudian, bisa tidak terjadi manipulasi? Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau di desa seperti apa? Dan saya berpikir, ini negara kepulauan, Bang. Kita ini negara besar. Treatmentnya juga harus berbeda dari kepulauan. Oke. Kalau ke kecamatan, mereka perlu waktu sehari dua hari. Naik ke apal. Gimana cara treatmentnya? Memangnya saya bilang ini, pemilu kita pemilu terumit di dunia. Karena kita negara kepulauan. Oke. Saya sepakat suara itu. Sekarang, saya kembali ke tadi itu. Jadi kepikiran saya. Apa yang dilakukan Bawaslu untuk meminta, mewanti-wanti KPU menyangkut dengan problem yang terakhir tadi kita bicarakan itu? Kami sudah minta di hari H itu. Harus on semua. Duk Capilnya? Duk Capilnya. Jadi artinya misalnya ini. Saya misalnya pada hari itu. Berumur 17 tahun. 17 tahun. Kemudian alasan, oh ini KTP-nya nggak ada. Anda kan nggak boleh masuk ke TPN. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Walaupun di, nah seharusnya di DPT tercatat itu, Bang. Oke. Tapi memasukkan DPT itu berdasarkan kartu. Kartu KTP. KTP. Kalau misalnya dia berdasarkan ini, KTP-nya. Ini loh, hari ini saya sudah berusia 17 tahun. Dan hari ini menurut undang-undang saya adalah pemilih SA. Tolong berikan hak saya. Sudah ada mekanisme nggak untuk mengatur seperti ini? Itu terutama pada anak-anak yang kritis ya. Yang tidak mau kehilangan hak pilihnya. Sudah ada mekanisme nggak untuk mengatur ini tadi? Agar kemudian para penyelenggara di tempat itu, di TPS itu, ini memberikan ruang bagi si anak ini. Biasanya secara hukum ada. Nggak ada. Kalau seminggu sebelumnya, karena sudah ada KTP-nya, harus dianggap. Nah kadang-kadang pengawasi TPS juga agak-agak kejam. Nggak ada, ini keluar. Nggak boleh masuk. Di DPT nggak ada, di ini nggak ada. Ya sudah. Itu bisa dituntut secara hukum? Secara pidana. Pidana loh itu. Itu. Makanya kemudian surat SK. Jadi kemudian ada jalan keluarnya, ini surat keterangan. Suket itu, Bang. Suket itu dikeluarkan. Nah, ketika suket ada, tidak ada dalam DPT. Tentu pemilih tambahan. Oke. Dan hanya enam surat suara. Surat-surat cadangan kemarin di tahun 2019. Dan semoga sih ke depan lebih baik lagi. Nah kami, kan ada amanah Undang-Undang 17. Undang 7 dan 17. Bahwa ke depan, untuk masalah DPT, Dukcap Kementerian yang bertanjutan ini dan KPU harus membuat sistem informasi yang berkelanjutan. Ini harus dibuat bersama. Oke. Dicatat. Ya, kita masih punya DP4 di teman-teman Kementerian Negeri. Kemudian, KPU kan tidak terpercaya sama DP4. Ada mutarlih, muncullah DPT. Dan DPS dan DPT. Tata-tata sementara dan tetap. Terkeluan di challenge di situ, di mutarlih itu. Oke. Jadi, data antar DP4 dan DPT berbeda. Saya meminta kepada Anda, atas nama warga negara, itu meminta dengan agas dan lebih keras kepada KPU, agar kemudian Anda punya akses untuk ke situ ya. Yang si Pol itu tadi ya. Yang si Dalih. Si Dalih, si Dalih ya. Itu supaya apa, permainan ini menjadi lebih baik. Tadi saya menggunakan bahasa, agar kemudian apa, election kita atau hari pemilihan kita pada 2024 itu lebih bermartawat lagi gitu. Ada satu pertanyaan lagi sebelum saya pindah ke apa namanya itu, topik yang berbeda. Bagaimana mekanisme bawas lu bekerja khususnya kepada 217 daerah yang di PLT kan? Ini kan begini. Pak Ketua. 217 ini saja belum-belum sudah penuh dengan kecurigain. Yang sebenarnya juga kalau dipikir-pikir ada juga alasan untuk curiga gitu kan. Karena mekanismenya penunjukan dan segala macam gitu ya. Kita pengen tahu bagaimana bawas lu bekerja pada daerah dengan PLT seperti ini. Permasalahan rezimnya beda. Ini rezim menandang Pilkada. Larangan penggunaan visis pemerintah dan itu di pasal 73-74 diudahkan Pilkada. Di Pemilu itu dilarang kampanye. Oke. Nah itulah jadi persoalan besar. Apakah mungkin digunakan untuk kampanye, apa, kampanye 2019, eh 2024. Untuk pemilu, bukan Pilkada, bisa. Itu yang ditakurkan orang. Itu dia. Nah pengawasan kami kalau berdasarkan undang-undang Pilkada bisa. Kita mau monitornya secara cepat. Undang-undang Pemilu. Pilkada belum ada. Bukan. Tahapannya berbeda Januari 2024. Akhirnya kembali lagi seperti yang kita bahas tadi pada kasus Anis gitu ya. Iya, aturannya belum terlengkap. Di undang-undang tujuh makanya. Apa istilahmu tadi itu apa? Daerah tak bertuah. Jadi semua jawara bisa disitu kan, saling beradu. Nah kita kan gak bisa, mau menusuknya gimana, mati apa tidak gitu, sampai mati. Enggak ada aturannya, waksudnya gak ada. Waksudnya di, kalau kami disuruh ya, berdiri disini. Yaudah lumayan aja lah. Seperitan kalau masukin di kantong. Karena aturannya kami gak bisa. Tapi dengan fungsi pencegahan kami, yang diatur dalam undang-undang. Kami bisa mengatur itu. Dengan rencana PKPU itu bisa dipakai itu nantinya? Sebenarnya dengan itu. Kami sudah mengambil ini di komis 2, tolong ini diatur. Kalau tidak nanti, misalnya itu saja tadi. Masalah. Di media elektronik. Satu TV, satu partai terus. Kan jadi repot itu. Iya, iya, iya. Tidak ada partai lain. Lu ngomong kayak gini, gue jadi gak nyaman juga, bro. Kan bahaya. Sampai ada yang hafal Mars. Termasuk TV yang satunya lagi. Iya. Anak-anak kecil, bukan pemilih. Sampai hafal Mars ya. Iya, iya. Dan itu mempengaruhi lah. Mempengaruhi besar terhadap. Dan ini bisa dipakai. Artinya 217 PLT itu, itu bisa digunakan untuk kampanye. Bisa digunakan. Baik, pohon maaf. Presiden dan partai politik. Kemudahan-kemudahan. Mungkin saja. Dan kami harus, masa harus, karena gak ada aturan. Ngambil inisiatif sendiri. Iya. Ntar dibilangin ke gatelan gitu. Kegatelan. Ini daerah yang gak usah digaruk, digaruk. Nah, itu kan repot. Ngapain kan? Tapi pada titik ini ya, kita menjaga agar tidak jadi. Nanti ada pertanyaan di MK. Bawasok kemana? Kita bisa gampang banget yang bilang. Normanya itu gak ada. Kan penegakan hukum berdasarkan rules. Kalau gak ada rules, repot. Kecuali antisipasi terhadap itu. Nah, itu yang kita gunakan antisipasi terhadap pergerakan ke depan. Yang kita tidak inginkan nanti pertarungan di media sosial jadi pertarungan menyata. Ini sebenarnya Pak Presiden juga tahu. Di media sosialnya penghancur-hancuran, kemudian berimbas kepada yang nyata. Dan itu yang kita tidak inginkan terjadi. Masalah DPT, Pak Presiden tugas itu. Jika ada yang menghalangi Bawaslo untuk mendapatkan dan mengakses data kependudukan, tolong bilang sama saya. Pak Rahman Bakci. Itu dihadiri oleh 2 ribu orang. Tapi udah ngomong gak ke Presiden Solem tadi? Baru nanti kita kirim. Kita siapkan. Udah, udah di kirim. Tapi kan Pak Zudan memberikan aksi memberikan aksi sekarang ke depan. Itu di Kementagri. Kementagri. KPU? Si Dalih paling kata mereka. Nanti pembuatan akhiran kan kita tempel terus. Tapi permasalahannya apakah sanggup kita menempel dengan kekuatan karena kalau KPU itu punya 5 di Kecamatan Komisionernya. Tiga di tingkat Kelurahan Desa. Dan mereka dibantu oleh Panitia Pemutahiran Data Pemilih yang mereka rekrut. Kita pengawas Kelurahannya satu. Sebenarnya sih kalau bicara sistem tidak perlu orangnya banyak. Pendekatan sistemnya mengatakan gak bisa dong. Saya sendiri nih kalian bersembilan disitu. Gak peduli saya. Tapi atas nama undang-undang kasih ke saya. Kecuali kalau orangnya Anda juga nakal-nakal sendiri gitu kan. Kalau pemutahiran kan harus door to door. Iya sih. Susah juga sih. Itu door to door. Kita kan masih manual. Kita ibarat sebab pemutahiran data pemilih itu ibarat sensus. 5 tahun sekali. Sensus langsung. Dan ini makanya data kita ini permasalahan besar bangsa ini kan data. Datanya BPS datanya. Udah lah. Ini negeri ini negara yang dulu ketika kami bikin undang-undang ini satu-satunya negara itu 16 lembaga mengeluarkan data sendiri. Asuransi punya data sendiri. PLN punya data sendiri. PAM. PAMnya sendiri. Makanya dulu dibikin IKTP itu. Pak Ketua. Ada yang menuding kalian itu hanya berani pada kasus-kasus receh. Pada kasus-kasus besar tidak. Apalagi kalau melibatkan partai-partai yang bagaimana mereka mengendorse Anda dulu ketika masuk sebagai komisioner. apa jawabannya? Enggak betul juga. Enggak betul ya? Pertama kasusnya PSI oke yang kemudian kampanye luar jadwal satu itu kita masukin pidana walaupun kemudian tidak berhasil itu butuh kebunanan sendiri misalnya apa iklan kampanye Pak Jokowi dan dimana di media di Indonesia Pak siapa itu ada iklan kampanye Pak Prabowo juga kan kita periksa tapi diperiksa doang enggak ada hasilnya ya di menurut teman-teman kepolisian tidak melanggar menurut KPU tidak melanggar katanya karena itu melibatkan para lembaga kalian itu ketiga Sentraga Kumdu iya Sentraga Kumdu kami kemudian keberanian kami melaporkan ini ke penyidikan setelah Sentraga Kumdu pertama SG1 itu selesai SG2 selesai maka bahwa selu wajib atau bisa meneruskan wajib meneruskan atau tidak meneruskan jika tidak ada pelanggaran kepada penyidik dan proses disini saling berdebatnya kencang ketakutan itu ada Bang pasti ketakutan itu ada yang kita ajukan pidana ini calon presiden oke presiden harus tola tole kita lihat dulu ini sampai sejauh mana oke nah itu terjadi di 2019 yang lalu yang sekarang belum lah belum belum terlalu besar ya ya pasti ada pasti ada lah pasti ada kemungkinan tekanan pasti ada pertanyaan yang sama itu saya mengajukan kepada Pak Ketua Adinda yang saya juga tanya kepada kemarin Mas Asim Ketua KPU ada yang mengatakan bahwa kalian itu para penyelenggara pemilu ini khususnya KPU dan juga Bawas Lug itu bekerja untuk kekuasaan yang diidentifikasi dimulai pada saat kalian itu tadi terpilih menjadi komisioner maka kemudian negosiasi itu berlangsung tudingan itu keras tentu saja kita tidak bisa menolak semua tudingan itu tapi kepada kalian dalam lini KPU dengan Bawas Lug itu semakin keras mendekati pemilu benar gak sih ya hampir setelah penyelenggara pemilu kali kenapa ada apa pergulatan politik dan pengaruh partai politik seperti itu wajar dan disitulah bagaimana menjaga menjaga netralitas kita penting bagaimana bicara netral dalam situasi seperti itu aturannya yang penting kalau aturannya jelas ini untuk kita tegakkan disitu saja jangan kemudian kita terlalu A dan ter-B itu jadi masalah juga pertarungan pasti ada pertarungan dalam perenuh hal yang biasa dan jangan bapak peran juga jadi anggota kita dituduh seperti itu prioritas sebelumnya Pak Abhan juga pasti ada pertarungan sebelumnya lagi Pak Muhammad pasti ada pertarungan ini kan hal yang biasa karena kami dipilih melalui politik mau apa lagi kita harus terima ada intervensi partai politik ada kemungkinan itu ada kemungkinan atau memang terjadi telepon pasti ada mungkin enggak lah apa ya dan sepanjang rasional logis enggak ada masalah tapi yang penting tidak mengubah suara itu yang penting itu yang paling penting kami sampai kesampaikan kami akan menjaga suara teman-teman partai politik dari awal sampai akhir kami akan jaga satu di TPS akan satu sampai di akhir jangan sampai itu hilang itu yang paling penting menjaga marwah di pemilu tapi kenyataannya tidak seperti itu terutama di daerah-daerah yang rawan iya kita tidak tutup mata juga tentu bukti di MK nah jadi pekerjanya di sana nah itulah kemudian kita harus hati-hati memiliki komisioner di daerah tapi yang paling besar kan pergulatan di daerah iya sih benar ini misalnya dia punya hubungan dengan wali kota dia punya hubungan dengan ketua DPRD atau anggota DPRD 3 kota ini entah itu pamannya dan kita juga tidak bisa kalau anda punya sodara di DPRD anda gak boleh jadi penyelenggara pemilu kan gak bisa gitu juga aturan itu gak ada ya aturan itu gak ada artinya bisa saja bisa saja misalnya istrinya anggota DPRD dia penyelenggara pemilu bisa gak ada aturannya kok namun secara etis sepah pantas pertanyaan gitu itu dia kita biar tentang etika ini iya dan trouble nya adalah ada kok yang minta izin istrinya memaju anggota DPRD kan aturan yang gak ada gimana penyelenggara pemilunya tapi pas seleksi tentu kita akan batasnya seperti ini itu sekarang menyangkut partai umat nih soalnya ini kan ini kan punyanya Pak Amin tokoh reformasi teman-teman di partai umat itu teman-teman kita juga beberapa yang bertanya sama saya terutama setelah tayangan dengan ketua KPU itu sudah tayang di podcast saya ini sekarang ini hasil identifikasi dan penanganan bawas lu menyangkut partai umat gimana masih langsung kan tanggal 26 ini baru dilakukan verifikasi faktualnya jadi tanggal 26 baru mulai kita akan lihat ada dua provinsi kan yang sulut yang sulut sudah turun langsung Bang Herwin yang sekarang mengawasi daerahnya soalnya daerahnya ya beliau mantan ketua bawah sesulut jadi ngertilah daerah itu oke gak ada satu dua temuan tapi tentu akan kita buka nanti jangan sekarang jangan sekarang ya kalau sekarang bahaya siapa tau partai umatnya menurut KPU oke 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 kita sambil menunggu itu karena itu tadi banyak yang bertanya-tanya ya ke depan menurut Pak Ketua bawas lu itu konsolidasi demokrasi kita ini masih perlu gak banyak partai saya berharap tidak berharap tidak berharap tidak kalau mau ajak lima ajak lima ya kenapa sampai yang kelima kenapa tidak pertama kalau lima ini persaingan diantara partai itu kelihatan kalau dua kita tidak terbiasa dengan sistem dua sepertinya tapi kita sudah pernah memulai dengan melakukan dengan tiga partai ternyata tidak terlalu sehat ya karena dibatasi betul hanya tiga dibuat fusi pada saat itu tahun 70 dipaksa fusi sebenarnya dipaksa kawin tanpa kita tepatnya itu dipaksa seperti itu apakah kita mau maksa kalau seperti itu sudah ada kemudian rancangan revisi saya masih ingat revisi banyak yang bertumbangan dan itu dipaksa seraturan tidak bisa kalau atas nama hak asasi dan berserikat itu kemudian dipakai untuk ini ya ada ininya karena hak politik ini adalah hak yang bisa dibatasi menurut pasal 28 C sehingga kemudian bisa diatur tergantung konsolidasi para elit parpol dan elit pemerintahan oke mau sejauh mana kalau 10% atau 7% itu sudah mengikis banyak parpol dan kemudian teman-teman parpol dipaksa bukan dipaksa oleh kekuasaan tapi dipaksa oleh aturan untuk saling berkonsolidasi diantara parpol karena gak mungkin hanya dapat 7% misalnya 7% berarti PKS pun lewat pan lewat iya 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 hanya 5 partai kalau mau seperti itu ya lebih pas lebih pas ya dan tidak ada pertarungan yang untuk capres lebih jelas lagi jadinya 2 ini 2 atau 3 kalau 5 partai saya yakin ini 2 atau 3 Anda boleh menjawab atau tidak tapi saya tetap mau tanya sebagai seorang warga negara bukan sebagai penyelenggara negara Anda setuju parliamentary threshold seperti sekarang atau 0 atau presidential threshold maksud saya kalau presidential threshold saya setuju karena 7% itu kan saya setuju iya tadi ya kalau presidential threshold karena di kepala saya saya sudah sering memperdebatkan ini dengan tamu-tamu saya kalau mau konsisten partai-partai yang lolos ke parlimen itu yang sesuai aturan parlimen dari threshold itu sudah berhak untuk mencalonkan presiden sendiri aneh kan kalau kemudian dia lolos ke parlimen kemudian mencalonkan keadaan partai lain nanti ada 5 partai kan 5 capres iya dan itu gak apa-apa yang lucu sekarang ini partainya banyak capres cc cuma 2 kira-kira gitu kan aneh menurut saya jadi logikanya adalah partai yang sudah lolos ke parlimen sudah dianggap oleh rakyat Indonesia setidaknya pemilinya itu sudah layak calon mencalonkan seseorang dari internal mereka itu sebagai calon pemimpin nasional logikanya begitu sederhananya begitu setuju gak? 2004 2009 kan tanpa presiden berhasil gak berhasil misalnya pemilunya ketakutan tidak berhasil gak ada nah mau tidak seperti itu tapi ya kalau sebagai pendengar begitu di putusan MK ya kita tidak bisa menolak kita harus dijalankan tapi sebagai hak kebebasan berbicara saya setuju ya tidak gak ada aturan 0% aturannya 0% 0% untuk presiden parlimen tetap sesuai dengan sepakatan kalau bisa diperbesar ya diperbesar terakhir Pak Ketua kok terakhir gak panjang enak kok seakan selalu undang terus ini kan masa apa ya media sosial ya ya kita sudah masuk pada tahapan yang yang di bayangan di bayangan saya sebenarnya ini bisa menaikkan level dan kualitas pemilu kita setidaknya dalam hal berkampanye pasang baliho sampai mengotori kota gitu kan ya kan tapi gak gak rame juga tentang pasang baliho tapi kan menunjukkan sampai dimana tingkat elegansi kita saya ya di anul di media sosial yang lebih lucu lagi kalau pasang spanduk atau baliho atau billboard itu menulis atau mengkampanye hal-hal besar padahal kita atau itu tidak mungkin bisa lakukan gitu kan dan kita terima sebagai sebuah kewajaran benar-benar gak ngerti saya ini ini terakhir bahwa seluruh itu hanya mengawasi dalam hal sosmed ya hanya mengawasi akun-akun yang terdaftar terdaftar Anda tidak mengawasi akun-akun yang tidak terdaftar tidak terdaftar itu dan sebenarnya itulah yang mengotori kualitas pemilu kita apa langkahnya bahwa seluruh oh kita dobrak kemarin berapa kalau laporannya bersama Kominfo ya ada 1500 kita takedown dimana nih di medsos no i mean platformnya apa nih medsos kan banyak tuh facebook ig twitter gitu kan yang mana nih ada kemudian facebook saya laporannya kalau pidana ada 9 kalau tidak salah jadi facebook itu nah kita alhamdulillah MOU dengan facebook sudah ada sudah ada dari tahun 2019 bunyinya apa bahwa facebook akan membantu untuk pedagakan hukum dan lain-lain dalam di Indonesia khususnya pemilu misalnya akunnya apa akunnya itu bermasalah kita laporkan itu bisa di teknor sama facebook awalnya kita di amerika kan facebook kan mengikuti hukum amerika kita tidak kan kita tidak nah di amerika itu menyerang presiden pribadi itu gak ada masalah itu freedom of speech bagi mereka bagi kita itu larangan kampanye nah itu kita berdebat dengan teman-teman gak panjang sebulan atau dua bulan sebenarnya kalau mengkritik itu sih gak apa-apa ya tapi kalau kemudian menyerang pribadi menyerang pribadi gak apa-apa tapi kalau berbasiskan data gak apa-apa sih menurut saya jangan juga kita sebagai politisi ini lebay gitu ya ya makanya saya saya sering mengatakan gini sebagai seorang politisi itu harus meyakini sesuatu dan pemperjuangkannya jadi problem kalau anda menyebut diri anda politisi tanpa meyakini sesuatu tapi pengen dianggap meyakini sesuatu ya kan nah ketika banyak orang menyerangnya dia merasa tersinggung politisi kok gampang tersinggung kalau bagi saya pribadi selama itu ada basis intelektualnya ada pembuktiannya you tidak bisa marah tapi sedikit-sedikit dilaporkan itu sampai pada batasan ini bagaimana anda memproteksi politisi yang ingin kualitas pemilu melalui dirinya itu itu bisa sedikit ditegakkan ya masalah misalnya yang paling jelas dulu kan sampai kadar keimanan dihitung aduh apaan sih aduh jadi reponen disitu nah itulah yang kemudian dibanding-bandingkan kalau lagu kan oh jadi dibanding-bandingkan nah ini dibanding-bandingkan dia sholat subuh dia jadi ibab sholat jadi apa jadi kita menarik ruang privat ke dalam ruang publik itu dia ya apakah kemudian Tuhan yang menilai masalah itu oke saya kira semua capres itu adalah orang terbaik ada kelemahan ada misalnya misalnya Pak Prabowo ini masalah hak-hak manusia kan pelanggaran Pak Jokowi masalah PKI PKI dulu itu 2014 malah itu 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 bermasalah oh iya kalau itu bagi saya itu ini apa-apaan beginian itu sudah fitnah karena tidak ada kebuktiannya bagi saya itu masalah Pak Prabowo ada perdebatan yang disitu kan dan kemudian mohon maaf apa masalah keluarganya lah diusut begini-begini lah Pak Prabowo bagi saya gak ada apa sih dengan masalah kualitas yang bersangkutan untuk iya makanya dalam kasus seperti itu bagaimana Anda memproteksi orang-orang yang sedang meniti masa depan politiknya kita harus jaga kehormatan yang bersangkutan kehormatan kehormatan itu dalam hal tadi dituduh PKI itu kan hoax coret langsung kita langsung tech doc misalnya akunnya itu harus dilakukan kalau gak menyebar dan mas percaya yang percaya hoax itu bisa dokter dan profesor dan itu mengerikan bagi saya mengerikan saya juga kadang-kadang bingung ini di twitter ya ini mendengar sih kawan kita ini karena itu orang-orang orang berapa yang kita kenal juga orang pintar pintar kuliah di luar negeri masih percaya gitu ampun ini apaan pemilu kita ke depan ini jadi akhirnya kesadaran berpolitik itu tidak ditentu saya mengambil kesimpulan kesadaran berpolitik tahun 2019 yang lalu tidak ditentukan dari kadar kependidikan serata pendidikan ini kedewa bagaimana mereka apa melakukan dan ini trendnya trend global mas jadi ada mas rembang ini trend global terjadi di Amerika dan kita terkena imbasnya maka kita berada pada alur itu sekarang makanya saya undang anda orang-orang anda orang-orang yang mendapatkan amanah sekarang ini agar membuat tata aturan dan menegakkannya seperti yang seharusnya itulah sebenarnya intinya bagaimana jangan sampai juga larangan ini menghalangi freedom of speech kritik terhadap caleg misalnya ini yang bersangkutan gak punya terakhir kalau tiba-tiba masuk parpo itu perlu dikritik kan anda gak pernah ini tiba-tiba sekarang bantu masyarakat untuk jadi caleg dan kawannya itu masyarakat jadi kenali calonmu calegmu itu penting ini tadi pagi ya pagi-pagi saya tweet begini mengukur kualitas seorang politisi bisa dilihat dari ruang gerak tubuh dan pikirannya pernah banyak juga orang tiba-tiba menyebut diri politisi tapi sebenarnya yang dia lakukan itu adalah menjadi seorang anu apa itu namanya broker iya broker berangkali bagi-bagi gitu sekarang kan politisi seperti itu sebenarnya kan politisi itu ada kalau di Amerika ada poke barrel yang kemudian sekarang digunakan sepeda aspirasi di Indonesia poke barrel kan dikritik dari Amerika pun tapi kalau itu sudah jadi dan itu kan bisa dilakukan tidak dengan bagi-bagi uang bagi program jadi seharusnya saya pernah jadi THDPR jadi saya harusnya trek ini itu bisa dilakukan kok kemudian masih bagi-bagi uang juga aduh nah begini pak ketua makanya anda kan sebagai ketua bawaslu yang kebetulan saya kenal sudah lama tolong bawalah kualitas pemilu ini melalui kewenangan anda di bawaslu agar kemudian kita lebih berkarakter elegan jangan sampai kemudian kita kembali lagi ke masa lalu pak ketua itu harapan kita sebenarnya ini juga harapan saya jadi anda katakan bahwa pemilu ke enam dalam area yang demokratis itu menentukan demokrasi ini maju atau mundur saya setuju dan pemilu ke enam itu tahun 2024 pak ketua saya akan mengundang anda terus agar kemudian publik mendapatkan penjelasan dari tangan pertama menyangkut bagaimana anda mengawasi jalannya proses yang luar biasa ini sebab dengan ini adalah kemudian kita bisa mengukur apakah kita menuju masa depan atau tidak dan kami adalah orang yang hidup di area politik tapi diharapkan tidak berpolitik praktis jadi bahasa saya itu begini you diminta untuk mengawasi proses itu tapi kami juga akan mengawasi anda itu yang menariknya melalui RDP dan kawan-kawan ya monggo itu situasi kenenggaran seperti itu oke makasih pak ketua ya siap bang demikianan diskusi saya dengan ketua bawah selu tentang banyak hal penting sekali apa yang disampaikan tadi karena dari diskusi selama satu jam ini itu ada banyak lubang ada banyak problem yang tampaknya kita belum menyiapkan regulasi yang cukup untuk mengantisipasi itu salah satunya tadi menyangkut dengan DPT itu tadi karena itu sangat-sangat beresiko saya sendiri berkali-kali di ruang pabrik saya katakan saya gak mau kesempatan saya mengelola ikut mengelola dan melayani masyarakatku dengan pelayanan politik yang saya miliki yang saya mampu saya yakin saya mampu lakukan itu terhelangi gara-gara ketidakmampuan orang-orang seperti pak ketua ini menyelenggarakan dengan baik saya menyikapinya dengan sangat keras terima kasih telah menyaksikan acara ini terima kasih telah menonton